Ceritanya gimana kerjasama kita ke depan untuk menangkan ganjar. Kan ini kan konteksnya mitra koalisi. Itu ada. Itu terbuka malah. Itu walaupun tertutup, tapi di antara kita, antara partai dan partai itu terbuka. Bagaimana cara kita menangkan? Ya kita tentu dengan elegan, meyakinkan rakyat, bangsa Indonesia yang trik rekodnya itu bisa menjanjikan untuk bangsa dan generasi milenial yang sekarang ini. Karena yang sekarang di dalam pemilu yang akan datang ini, itu anak-anak kita seperti beliau ini, ini yang menentukan, bukan kita-kita lagi. Kita itu cuma sisa, ini juga masih. Ya masih lah. Masih. Ini rambut-rambutnya dicatang jadi cari-cari. Ini milenium kayaknya. Nah kalau saya udah gak berfungsi, enggak ini. Saya bisa-bisa nanti pada saatnya, pas hari pemilihannya, karena tua, bisa sakit. Bisa juga gak datang ke tempat yang oblos. Tapi kalau anak muda, dari umur 18 ke 40 saja, itu sudah luar biasa. Artinya strategi pemanangannya juga ngomongin soal apa yang, atau sosok mana yang kemudian bisa lebih relatable ke pemilih muda, milenial, segitu kali ya Pak? Memang sekarang yang menentukan anak muda, karena 67% pemilih itu adalah anak muda. Berarti mungkin cawapresnya yang lebih sering aktif di Microsoft. Pasti pilih yang muda-muda. Saya gak tau ya. Kunca. Kalau saya... Enggak, enggak. Sorry ya. Kunca. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya.